Wali Kota Palopo HM Judas Amir SHMH menggelar silaturahmi akbar dengan ribuan guru, mulai SD hingga SLTA sekota Palopo. Silaturahmi akbar yang digelar di lapangan tenis indoor Sao Kotae, Sabtu 1 Oktober 2016 lalu, dihadiri juga para kepala sekolah dan jajaran dinas pendidikan kota Palopo. Silaturahmi akbar tersebut bermakna penting bagi wali kota, termasuk insan pendidikan di kota Palopo. Sebab, Silaturahmi akbar tersebut digelar sehari sebelum memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriyah. Tujuan dari Silaturahmi akbar tersebut tidak lain untuk mempererat hubungan Silaturahmi sesama para guru, kepala sekolah, jajaran dinas pendidikan, insan pendidikan, termasuk wali kota Palopo. Yang menarik dalam acara Silaturahmi tersebut, Judas Amir menegaskan, tidak ada perpecahan di internal dinas pendidikan kota Palopo, seperti yang tersiar belakangan ini. Bahkan di hadapan ribuan guru, Judas Amir memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Akram Riza dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Muhammad Yunus untuk salam komando. Judas Amir dalam sambutannya di hadapan ribuan guru meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Akram Riza untuk memperhatikan kesejahteraan para guru. Misalnya pembayaran dana sertifikasi guru jangan dibayarkan telat, termasuk tunjangan-tunjangan guru lainnya. Murid Judas Amir sudah menjadi kewajiban pemerintah mensejahterakan guru, sehingga tugas pemerintah tersebut patut dilaksanakan Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya. Dalam kesempatan yang sama, Judas Amir mengajak seluruh elemen guru di Kota Palopo, termasuk para Kepala Sekolah, agar senantiasa memperarat tali Silaturahmi, menjalin kebersamaan, persatuan, sehingga guru, Kepala Sekolah, dan insan pendidikan lainnya senantiasa kompak. Kebersamaan yang tercipta baik Silaturahmi yang berkelanjutan akan semakin menyatukan tekat bersama para guru dan Kepala Sekolah, termasuk jajaran Dinas Pendidikan untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Kota Palopo. Judas Amir dalam Silaturahmi yang didampingi Kabak Humas Pemkot Palopo, Maksum Eruni dan Staf Ahli Wali Kota HM Suyuti Yusuf, juga mengajak para guru dan kepala sekolah, serta insan pendidikan lainnya, agar senantiasa mendukung program pendidikan gratis paripurna yang telah berjalan 3 tahun terakhir ini. Menurut Judas Amir, seluruh pelajar mulai SD hingga SLTA, baik negeri dan swasta, tidak lagi dibebani biaya pendidikan karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Meski begitu, jika ada pihak-pihak yang peduli pendidikan, atau pendermawan, yang ingin menyumbangkan dananya untuk kemajuan pendidikan di Kota Palopo, maka tidak ada larangan orang menyumbang. Hanya saja Judas Amir menegaskan sumbangan pendidikan tidak diminta guru dan kepala sekolah, serta stakeholder pendidikan lainnya di sekolah, tetapi sumbangan pendidikan secara sukarela. Wartawan Koranseroya, Israel Lengli, mewartakan dari Sudit Kelapa, Jalan Kelapa, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.